assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sobat berengar kembali lagi bersama saya mutia dan saya lewin dipot show horror bersama TFK Studio jadi untuk malam hari ini seperti Mami Jumat seperti biasanya jadi kita akan melakukan penelusuran dan dilanjut ujinya jadi kita sudah berada di lokasi dan ini adalah lokasi yang baru dan lokasi ini kita pertama kali juga kedap sini dan semoga ya bisa seseru lokasi-lokasi lainnya dan mohon maaf tadi kita agak sedikit lama baru mulai karena lagi ada kendala teknisnya agak sedikit diatur-atur dulu supaya semuanya aman jadi karena ini Oh kita lokasi barunya ini dapat dari request-an sobat berengar sih betul jadi ada 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 yang ngasih saran disini dan ternyata kita ketemu alamatnya akhirnya kita datangin dan ternyata nggak jauh dari tempat kita lumayan jauh teman nggak masih jauh itulah masih tangerang juga lah ini masih daerah tangsel ya ini kita ada di rumah rumah terbengkalai jadi sebenarnya rumah ini bukan sekedar rumah biasa kayak karena di sekelilingnya aja kayak rumah-rumah biasa aja kan kayak kampung nih tapi rumahnya kayak gede sendiri dan kita asal-usul kayak gimana kita sebenarnya masih belum tahu dan mungkin nanti kita akan kalau bisa sih kita mau ngobrol sama yang apa ya itu yang jaga lah yang jaga yang ngejaga lah jadi nanti kita pengen tahu lah tentang ini tentang maksudnya lalu lalang berita-berita simpang siur gitu kan kalau bisa dijelaskan akan sangat digunakan jadi buat sobat berengar nih jangan lupa untuk laptop layarnya dan share live kita biar teman-teman sobat berengar yang masih belum nonton bisa langsung join live kita dan kita akan langsung aja nih ya oh agak ngaguk ya udah gak pernah ngelai oh iya kita sapa-sapa sedikit dulu terima kasih sudah mengingatkan ya ada Kak Enci ada Kak Gocil Mas Daniel Kak Rahma lalu 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 dishare siapa lagi Mriza lalu and the yetir ya apa sih gimana dia akhirnya ditunggu-tunggu lama maaf ya eh ada Tante namanya Bang Faris jadi semuanya yang udah datang terima kasih banyak, jangan lupa untuk tap-tap layarnya, dan juga share live kita dan follow yang baru, join jangan lupa untuk follow, jadi tanpa berlalu lama lagi, karena ini rumahnya sangat gede kita mulai langsung selamat datang after you hey lagi live hey, 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 lagi live mohon maaf karena pintunya banyak, jadi agak tabas kita ke atas dulu oke, sobat berlangsung jadi kita mulai, kita ke atas dulu ini gue sendiri kenapa sobat? tapi kalau katanya kan ini rumah dari pertinitan dari keluarga, ini termasuk rumahnya bagus banget ini suara plastik sih kita lanjut saja kalau kita berempat itu gue males deh kalau boleh tuh ini cerita-cerita kamar utama ya iya dan ini kamar utama ya dapur dan dari dulu nongkolin saya ada di jelasin aku coba klienger coba disini gak pengen mau di situ disini silahkan karena ada masur disini ada masur kalau ada yang mau nyali sambil tidur silahkan wah oh gue nanti banget karena kalau disini kalau yang merah di belakang kalau disini cuman gak ada disini jadi kalau dari jalan ini tuh gak ada penumpang kamu gak senang karena aku lagi sedikit pusing lu bisa di bedain gak bisa di bedain eh guys kalau misalkan suara kita gak begitu kedengeran ini mau di jantung kalau suara kita kurang jelas atau gimana komen-komen ya supaya kita bisa tau disini ada apakah sudah ada yang pernah uji kali disini kipran kiprana kiprana lewu aku tuh bukan sembarang lele taruh gitu sih gimana itu maksudnya kameramen sesajen jadi atas cuman kamer utama ya kamer utama yang tidak bur ini tidak proversi karena malesnya kalau dari kamer kan jauh tapi keren loh maksudnya untuk rumah yang di tahun-tahun ini tuh nanti kalau ceritanya ke pager yang misalnya lihat di tahun iya oke untuk rumah yang udah lama banget cuma kita belum tahu ini termokannya dari tahun berapa ini dibuatnya di tahun 80-an ya kalau masalah ya jadi nanti kita mau ngomong sama taruh sumber gitu yang insya Allah lebih tahu jadi sekarang ini kita mau tewek di bawah lagi karena lokasi di bawah saya punya di bawah jadi maksudnya kita mau kebun belakang yang konos dari di temukan banyak spas ini dan mulih mulih dulu jadi mungkin kita nggak bisa ke sana karena banyak beling-beling juga ngeri dan ini gini doang ini udah mantap oke kita lanjut disini nih ini nih bisa dilihat disini ini udah kita udah ada kamera helm kita ada ruangan ini udah ada satu lagi kamera karena bahaya nanti kan belak semua jadi ini nggak ada jaga nah ini sebenarnya gini emang udah oh jemput kita taruh disini biar karena kita nggak mau peserta nanti melewati tempat ini si gurus ya robek jendela aku mau ketauan ini ini nah ini eh tapi tadi gitu kayaknya kebuka deh iya tadi kebuka sumpah tadi kan enggak tadi mau niatnya mau taruh kamera disana positif aja tapi belakangnya langsung bohon pisang gitu sih ayo ini 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 kamu jalan di sebelah ini oke nah ini danau ya ini mantep banget rumah disini sumpah oke oke yuk let's go itu masih banyak kita selesai ikuti itu boleh dong boleh aja ke instagram kita tadi itu oke 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 Nampak lapangan kiri. Oh, ini kan ada sebarang. Maka, kalau kemarin juga. Ini ya, kalau kalian. Kalian ada di sini ya. Kawannya tuh. Ini juga. Bukan kadang-kadang ini pasti. Pasti ngapain, kalau nggak ada seburuk. Eh. Eh, kan. Gak tau gimana ini. Gue baru mau menunjukkan bulan pisang. Nah. Oke, kita ke ruangan selanjutnya. Ini ada kamera. Nah, ini kita akan menuju ke ruangan. Oh, belum. Masih ada satu lagi. Jadi, jalannya begini. Ini jadi. Ini satu-satu ke ruangan. Nanti buat peserta juga bisa terus suruh. Wah. Ini mau jalan sama. Setiap kamer. Setiap kamer nanti. Ada balpon. Lalu. Terus. Mungkin dari tempoh karena Blitman yang masuk pulang pisang. Tidak ada di tempoh. Ini bagus. Ini sih dari gambar-gambar ini, Kim. Dari wakannya. Kamu buat anak. Tidak ada. Oh, iya dong. Tuliskan telefonnya. Nah, ini kita akan menuju ruangan yang katanya. Inti dari semuanya. Kita sudah naruh kamera di sini. Kenapa kita nyoror sekarang? Karena ruangan. Kata yang di jaga ya. Kata yang di jaga itu paling politik. Buangan di mana sekarang? Ini tidak pun ya? Ini yang di potong. Ini yang di potong. Di sini itu ada. Ada ini orang sampai depan. Sampai dua. Ya, kamu sini bayi. Gak boleh sampai masak sana juga. Siapa juga yang di potong. Sumpah, bumbu ini bagus. Yang mana yang kulit kambing? Di situ ada kulit. Ini dari dulu sih katanya. Oh, iya dong. Itu dari dulu. Ini dari situ. Ini kan. Udah guys. Takutnya. Tadi yang jaga. Takut ada ular juga. Oh, iya. Tadi dia ngomong. Benar banget ibu. Iya benar. Ada frozen guys. Ada Elsa. Ini santai. Oh, pada panik juga sih. Ya, ular. Sekali dia saleprof mantep ya. Kameramennya panik. Jadi nanti peserta gak boleh sama sekali kesana ya. Ini siapa yang naruh ini? Gak tahu. Dari tadi siang. Ya, udah berarti nanti kalau habis. Oke. Ini ceritanya kayak sarasnya ya. BTR. BTR. Iya sih kalau rumahnya. Sumpah. Jadi gimana guys? Spotting ya? Minggu depan kita di sini. Tapi uji nyalinya pesertanya satu rumah. Kamera satu di sini. Satu di atas. Oke. Jadi uji nyalinya naik-naik tanggal. Kita sambil mempersiapkan peserta kita yang pertama. Kita gak ke belakang. Gak ke belakang. Ini. Mau cek belakang gak? Oh iya. Cek belakang. Samping. Eh ini dia gak ada sejuruh. Rauk mana? Samping. Tapi kalau mau ngomong situ sebaik. Ini tengok ke. Ini tengok ke. Itu buah kan? Ini yang barang tadi. Ini yang barang kecil. Oh ini kali buat panor Pembandung ya? Wah. Ini kamer 32. Mau ke kebun. Kita mau lihat yang. Tau nanti. Tau nanti. Tau nanti. Kita mau lihat yang katanya sering ditemukan badan spati sama. Tau nanti. ini kebun kita pusterin juga bisa dari samping rumahnya bisa bisa kebun padat banget sih kita ngintip dikit kali oke sambil menunggu peserta pertama dipersiapkan belum sempat ya nanti aja mungkin di akhir nanti kita bisa ngobrol sama Narsum mungkin operator tolong siapkan peserta ini tuh enak banget padahal kebuka semua loh ini jendela pada bener-bener ngangak jendela semua amin masuk ke gimana-mana tapi kok enak banget ada it's jojo ini tuh di bahasa kan Sherly ya Sherly Sherly nih yang dari kemarin juga ngomongin ya terima kasih banyak Kak terima kasih si eh Helm Helm ada? gimana? itu ada apa namanya? menurut kamu? sama sama kita belum pernah di rumah ya rumah 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 tuh baru ini 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 rumahnya gede banget dan masih ada setengah lagi itu masih ada setengah lagi sama tapi yang paling menariknya kenapa yang ini nih? yang tadi kita masukin gitu nah ya tapi sangat desainnya gitu gak bisa desain cuman kan kamera disana? enggak disini bukan yang disini iya tapi maksudnya daerah-daerah situ masih gak kebawalah itu mantep banget itu ini kayak kamar bukas anak gak sih? warnanya harusnya kamar anak terus kembang-kembang gitu kan ini rumahnya bagus loh gue jadi bentuk kan semua gue eh perawan eh ada foto gue jangan-jangan ada fotonya dibalik ya? oh deh udah jadi kita menjaga paipesi juga disini kalau disclaimer walaupun ini kita datang kesini ke tempat-tempat kayak gini kita selalu izin kita selalu izin sama keaman jangan apa namanya kita pertama izin ke pemilik ke keamanan pun kita izin dan ditentang biar apa biar setengahnya pas kita datang kesini sama setelah kita pulang itu gak ada perubahan dan kita mau infokan kalau misalkan kita begini datang untuk ngecek sendiri kalau bukan di maksudnya sorry kalau bukan tanpa penjagaan atau pengawasan orang-orang ditambah ya balik lagi izin harus siapa yang ngegereng? gak ada itu demi Allah demi Allah di atas aku demi Allah rengge kamu mau tau gak? ini pas tadi kita baru jalan kesono kan aku jalan duluan kesini berhenti disini kan? soalnya apa? emas aku jalan kesini kayak ada yang ngintip dari atas sini dari kusen gak gue gak bohong gue munculnya munculnya kayak dari kusen yang ini nih kepalanya kayak munculnya disini nih tapi gak ada pibah gitu makanya kamu aku dorong lama banget soalnya makanya aku berhenti disini kan? karena mau ngeliat kesini dulu gue gak bohong gue gak bohong demi Allah sama kan gak berhenti-henti kan lu? merindingnya parah banget eh gak lu gak denger ya? soalnya ini pas banget di posisi gue nih terus dia kayak dari atas kayak gini gitu baru tambah lagi nih gue gak fokus gak fokus gue merinding banget lo ngomongnya ngangong-ngangong tadi nah yuk 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 maaf kak boleh dipakai dulu di jepit pegangin dulu kak boleh netek aja gak? apa? gak usah pilih tanda jangan harus pakai sandal apa mau pakai boots? gak usah harus pakai sandal karena ini nanti bahaya banget masih banyak keramik jangan debus disini kak disini uji nyali bukan uji fisik yang dirinya siapa? namanya? alamat saya vera saya asal dari Lubuk Linggau di mana tuh? di Aceh oh Palembang Palembang apa Aceh kak? aslinya sih? kan kemarin dari Linggau ini kak mau sendal yang lebih nyaman ya oke boleh tapi sendal yang ini dipakai sama temen saya iya juga lupa kira oke oke kak jadi oh iya punya punya konten juga gak di tiktok nama tiktoknya apa kak boleh dikasih tau supaya dibantu follow-follow ada di viewer nomor berapa itu? waduh udah turun kayaknya mah ini ya V V-H-E-E-S-H jadi nanti kalian langsung follow-follow aja nih kakak cantik ini jangan sampai gak di follow oke mas Lewin boleh? gue bakal jelasin batasan-batasan sama apa aja yang boleh dan gak boleh yang dimasukin ada yang boleh ditelusurin ada yang gak boleh nah yang gak boleh itu ini yang ruangan ini kak ini kan udah ada batasannya kita kasih papan nih biar karena ruangan itu gak boleh dimasukin sama sekali jadi kalau ruangan sebelahnya ini boleh banget silahkan masuk karena itu sekedar ruangan kotak doang kamar sudah ada kamera juga disana yang bakal mantel kalau kakak masuk gitu dan selanjutnya gak boleh ngelewatin bagian sini kak oke gak boleh ngelewatin karena kameranya juga gak ada di sini untuk mantel ke ruangan sini seluruh ruangan ini udah pantau gak boleh ngelewat kawasan ini dan kok bisa jangan dipegang juga kenal kawasannya udah udah rapuh dan untuk ruangan sini kakak jangan boleh lewat jalur pintu lubang-lubang musim ini jendela lewat jendela jangan banyak paku rambling dan silahkan masuk nah kakak boleh juga jalan-jalan disini untuk ada kamera disana yang bakal mantau kegiatan kakak nanti disini dan batasannya hanya kakak boleh sampai batas kayu ini oke kalau mau enak nanti duduk disini kaya duduk sini diem aduh belum mulai udah gemeteran nih aduh nah yang pasti kakak gak mungkin mau kesini juga kan nih jangan jangan sampai ini dalam nih kayak bukas kolam gitu oke kita ke tengah aja kak nah yang pasti juga paling yang gak ada gue ada ada sama ruangan ini yang gak boleh ke ruangan yang sebelah ini kak ya ini kan yang lubang gede nih tempat kita masuk jangan kesana pokoknya semua patok disini patokannya dari kamera belakang ini aja kak gak boleh ke belakang sana gak boleh ke belakang sana sama ini yang udah ditutup gak boleh oke aman kak untuk lokasi masih ada pertanyaan gak ada lanjut selanjutnya nanti kafe boleh silahkan deskripsikan apapun yang dirasain karena itu supaya ngebantu kita gak begitu takut kak jangan terlalu dirasain aja nanti ya kita udah dimanti-manti nih jangan kenok jangan kenok jangan kesulupan udah digituin tuh jadi kalau bisa ngomong terus deskripsiin apa yang kafe rasain apa yang dilihat atau ada yang gangguan apapun rasain sebagai pengalihan juga dan juga supaya kita tahu apa yang kafe liat dan sobat gelengers yang nonton juga biar apa yang dirasain apa yang dirasain kondisi badan gimana kondisi sekitar gimana itu boleh banget diceritain jangan mengong tuh katanya kemudian yang ketiga kalau udah gak kuat lambain tangan ke kamera atau panggil aja kita pasti langsung dateng kamera ini kamera mana pun kamera terdekat kalau ini juga gak apa-apa kalau lagi diganti atau ngomong juga kedengeran sih walaupun panggil ngomong aja kita pasti dengar Dio Prato bentang-bentang baca seru begini dia juga dia juga inisiatif yaudah jadi gimana kak udah ada jelas dan yang terakhir kalau emang udah takut banget jangan coba-coba lari kemanapun kita yang gak bakal lari kita yang bakal lari jangan ditinggal jadi tinggal uji nyali kan kan uji nyali sendiri ya pokoknya nanti kalau ada gangguan banget diem aja biar kita yang lari pokoknya pokoknya kalau udah takut banget jangan coba-coba lari kemana-mana kak diem di tempat aja di titik tengah ini ini udah paling aman karena kamera banyak yang mantau ke arah sini dan ini ada unsur keterpaksan ya kak enggak enggak ada ya dipaksa sama hati tapi di kantor udah bilang hujan dong hujan nah ini pengalaman pertama atau enggak pertama kali pertama kali oke jadi perdana dan di tempat perdana juga untuk kita keman bisa ya keman oke kalau gitu kak semuanya udah jelas ya udah jelas ya kak udah tau aturannya udah tau dan ini pesertanya juga udah mengkonfirmasi enggak ada unsur keterpaksan sama sekalian cowok keringat oke kalau gitu kak sudah siap ya kak ya nah banyak-banyak nyebut aja kak gak apa-apa nih lilinnya lilin udah oh iya sama hati-hati ini kabelnya takut putus jangan terlalu banyak jangan jangan nyelir itu ada aman 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 oke kalau gitu sobat berengas perserta kita air udah korek udah segera memulai uji nyalinya karena sudah siap juga kita tinggal ya kak ya kafe selamat beruji nyali dan sobat dah gak boleh gitu kita udah pasti beratur oke untuk sobat berengas selamat menyaksikan kita tinggal ya bye 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 selamat menyerahin ya guys oma gelap eh lo maaf aku udah ang-ang-ang eh si cak jangan dulu assalamualaikum untung gue gak pake kacamata jadi eh jadi kalian jauh-jauh gak keliatan jauh-jauh aja ya jangan deket-deket kok gue gak kemateran sih ini baru gelap loh guys berasa kayak udah lima menit misi misi eh aduh ya ampun kita ngapain ya eh bunyi guys kalian denger gak sih guys amit ya amit ya numpang ya gak ganggu loh jangan sampe emang gue nonton ini gak dikasih pulang loh besok misi misi ya disini ada suara-suara kayak orang lewat gitu terus loh guys suara-suara gitu misi eh baik banget suara gue pake sentral kegedean cumpah gue gak bisa ngeliat apa-apa ini gelap banget mata ini udah berapa lama sih es jangan mati-matu dong gelap tadi koreknya gue taruh mana ya ikuti loncat mama damai kita janganlah ganggu damai ya guys ya maaf ya gak ganggu beneran jauh-jauh aja jangan deket-deket udah dingin 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 banget ya anehnya mohon maaf banget ya kalau keganggu tapi gak ada niat ganggu nanti kalau mau gangguin yang bocil tadi tuh yang peserta pertama ya ikutin aja deh ke rumah gak apa-apa lo kedengeran gak sih suara jantung kayaknya sampe ke rumah paertin gak boleh duduk ya rokok diambil lagi gak boleh sampe orang rokok guys kok banyak banget suara-suara kayak kayak ada suara-orang jalan gitu makin deket guys kok kanan-kiri muter-muter suaranya ngikutin muter nih kalau lebih diem suaranya diem gak maafin banget ma bohong ma kemarin minta izinnya muka gue udah kayak apaan ya kayak ada suara kayak ada suara apa sih kayak ada suara apa sih kayak suara ular gitu loh suara nyamuk den ngeeng gitu salah kirainya suara ular kita mau kesitu tapi gak pelan eh eh jangan jangan mendekat ampun kita damai guys kan pengen gak iseng yang iseng kan tadi sumpah kaki tegemah terangin yang iseng kan tadi yang bang bocil mau bocil aja yang diganggu pejangan disini tuh kayak apa sih suara tapak kakinya kenceng banget gimana sih caranya biar keliatan tapi gak ngeliat apa-apa karena apa itu namanya apinya di depan mata gak pake kacau mata pula eh api jangan mati-mati pi anehnya kenceng banget guys suara apa ya gemetar gak sih ayo dong kalau disini dingin banget dingin banget guys kalian kalau yang pengen nyobain guys ini gak ada settingan ya guys ini beneran real eh 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 pej kan dong ngapa-ngapain gak ganggu eh udah gemetaran pej gak ganggu ya kayak gini ya di samping ya biar gak silau eh tadi koreknya dimana apa taruh lupa deh wadah kayaknya harus dipegang anginnya kenceng banget guys di sebelah sini agak kurang nyaman ya berdiri di sebelah situ kayak enak berdiri di sebelah sini yang di sebelah situ anginnya kenceng banget terus agak agak hmm kalian cobain dulu deh ini kameranya di sebelah mana juga gak kelihatan tuh aku aman wuhu eh jangan dipanggil eh jangan dipanggil jangan mendekat hmm cicak nakal kau ya suaranya di sebelah sini banget guys padahal sebenarnya enak berdiri di situ cuman perasaan kayak gak nyaman banget berdiri di sebelah situ anginnya dingin banget misi ya ini lilin kalau abis gimana pakai apaan dia mau jalan keluar deh tapi tusilo banget matapain gak kelihatan softline-nya kayak ketutupan gitu sebenarnya gak pakai kacamata hmm bodoh kali suka kali lupa bawa kacamata hmm tapi itu lukit ya kan gak suka ngeliat ke arah api soalnya kalau udah ngeliat ke arah api kan gak bisa liat apa-apa lagi sih loh gitu eh suara apa itu ini siapa oke oke cuman berdiri-berdiri aja kok gak ngapa-ngapain gak buat aneh-aneh cuman jalan-jalan gini doang sendal juga ada diganti tuh gak berisik kan yang tadi berisik ya sendalnya hmm maaf ya aduh mama mudah-mudahan mak gue udah tidur gak buka-buka tiktok ya masuk pula kalau dia nonton eh ya aku gak suara ya guys kalian denger gak sih kalian pada denger gak sih jangan mendekat guys no no diam disitu disitu aja kalian disitu pedisi ini oke oke jangan sumpah matanya sebelah gelat soplennya ngeblur gimana mau lepas soplen nih gak ada kaca diam diam jangan beri suara diam diam kan pedi ya merah berisik tapi biasanya kalau di tiktok suara pedi gede ini tuh ngomong pelan eh copet itu ngomong pelan-pelan loh pelan-pelan banget biar gak berisik ya ya wah 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 eh nyangkut ini apaan sih dibawah tapi gak gak bisa menunduk takut jatuh helmnya jatuh gak sih masih ya guys ya jauh nih guys dari lubuk linggau jangan mau kalah sama bang bocil hehehe 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 jingunnya kayak gitu tadi mau pake dress bodoh kali sih janganlah kalian bisik-bisik nanti aja bisik-bisiknya tunggu udah selesai ini suara jantung ini suara jantung setahun berbahas di sini suara jantung T kalian kedengeran gak sih suara jantung T hehehe sorry 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 eh sorry eh enggak 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 ini sendal nyangkut mulu sendal sepsi udah banget tadi hmm silau ya guys ya ini sih situ aja ya guys eh anjing anjing guys ada kuku udah berapa lama sih guys kayaknya aku udah ngerasa 2 jam disini tapi aku gak dijemput jemput guys aduh mana mau kencing lagi tuh loh tadi disuruh kencing gak mau si te ini emang dasik gini kudet kencing kamu mau kencing gimana masak kamu kencing disini gak boleh lah nanti bengkak mampus kau aduh anak Allah saya harap ya ini lilin mau habis benar ya kalau kita yang di dalam berasa kayaknya 3 jam ini baru dijemput kita mau minum gimana nanti tambah plebidus jangan melangkah jangan melangkah apaan itu tolong ya tapi sebelah ini gak keliatan softline-nya ngeblur sumpah demi apapun softline-nya ngeblur gila ngomong udah belipetan softline-nya ngeblur sebelah sebelahnya gak melihat sakaan ngeblur keblur kenceng banget sumpah eh jangan kayak gitu jangan ngagut eh ngagut jangan ngagetin mungkin ini jantungan lo macam punya jantung aja kok sih ya sebenernya berapa kali kayak mana orang untuk punya jantung ini udah berapa lama sih sorry sorry gak 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 ditarik nyangkut gak sengaja nyangkut jangan bilang aku tarik-tarik ya eh 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 astagfirullahaladzim 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 kita dulu membaca doa jangan dikagetin nanti salah baca doanya anjing lompat astagfirullahaladzim aduh aduh badan-beda berat banget weh bangcil 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 jangan niseng bangcil enggak pegang-enggak nangka loh yang nangka kan tadi bang mocil lompat aluminium aduh hal enggak enggak ada enggak 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 Aduh, yaudah Bang Chil, tolong Bang Chil Bang Chil, tolong Help nih weh, kemana kameranya? Aduh, yaudah Badan weh Enggak lo Bang Chil, tolong Bang Chil, dimanapun Bang Chil, tolong Tenggin, Peh Gak kuat lagi Enggak, Peh gak ganggu Astagfirullahaladzim, Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kaki saya udah gak kuat, kaki berdiri. Mohon maaf banget. Bang bocil, help me. Aduh. Adih, tata-tata gue. Sudah, sudah. Jangan nyalain. Biasa malam. Enggak. Enggak ini. kamera CCTV aja dulu kalau mau pindahin kamera CCTV gua bawa kamu bawa keluar dulu ini mau lanjut ke peserta ketiga lanjut ke peserta ketiga aja dulu ya ini peserta ketiga dulu lewin kamu mau disini biar gue yang urus disana disana siapa yang urus ada abang mau gue yang urus gak nih nggak ada koneksi nih gue siapa ya no no lo bawa handphone cafe kita lariin ke operator karena nggak mungkin dibersihin disini kalau dibersihin disini akan jadi berbahaya nantinya kita mau lanjut ke peserta yang ketiga Hai enggak sumpah nih nggak bisa nih kalau misalkan dia nggak ada maksudnya gimana nih gimana nih dah bisa nilai ngomong-ngomong luar jangan di atas deh oke coba ya ini mohon maaf hari ini kita lagi enggak ada aman dan semua amalannya Pak HP HP minum dulu kamu mau lanjut selanjutnya belum taruh kalau misalkan mau lagi nanti sama siapa ini siapa boleh ya ini udah mau pulang udah mau pulang lagi ke tempatnya baik-baik 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 kunci lagi masih kebuka agak-agak pada jikir bawa bawa selamat datang selamat menikmati ok ya mobil yuk yi 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 jadi kita tadi kita udah jalan jemput padahal dia belum menyerahkan, ya dia belum menyerahkan karena kita udah mantau dia udah mulai ada gerakan-gerakan udah aneh lah udah mulai dia dia tuh dari awal eh agak sini deh jadi peserta kita yang kedua itu dari awal dia udah selalu ngeliatin ke atas sebelum kita tinggal dia udah ngeliatin ke atas dan ternyata kita samperin apa namanya karena dia udah ketakutan banget kita gak mau memaksakan dia juga walaupun dia gak nyerah tapi kita tau kondisi dia gimana jadi kita jemput dan ternyata itu udah ada udah ada gangguannya lah udah mulai berinteraksi yang melangkut iya tapi tenang aja sahur direngers walaupun di sini gak ada apa-apa tapi kita ada orang yang bisa membantu juga untuk hal semacam ini dan insya Allah semuanya tenang aja kita bakal bertanggung jawab kita akan mengkondisikan seperti sedia kalah aman dan sekarang juga sudah diamannya di tempat yang lebih aman kita jauhin dari tempat ini dulu biar gangguannya itu biar gak datang-datang terus karena pasti kalau udah kalau udah kesurupan sekali dan masih ditempatin di tempat itu atau sekitarnya itu pasti gangguannya itu pasti datang-datang terus jadi untuk itu kita kita jauhin dulu kita taruh di tempat yang lebih aman tujuannya biar gak ada gangguan lagi ke dia di doain-doain jangan di atas deh di turunin aja ke bawah deh enggak apa-apa lu tidak apa-apa kalau kamu boleh di asas meluat enggaknya seri banget saya itu aja Oh bukan, nggak suka, kamu awas dulu, kamu awas dulu Gak Ang sini, pegangin, pegangin tenya, duduk pegangin tenya juga, duduk Ang sebelahnya Gak duduk gitu sih Mau keluar ya? Enggak nih Kamu keluar ya? 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 Kamu keluar dari adik-adik aku 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 ya? Enggak Bang Wajib Mau kemana? Ya udah, sana ikut Bang Wajib dulu Sana ikut, sana ikut Ya udah, jangan di sini, keluar 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 lagi Keluar lagi Keluar lagi Mau sakit terus apa keluar? Kalau nggak mau sakit, keluar sekarang Keluar sekarang Keluar sekarang Keluar sekarang Keluar lagi 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.